Alhamdulillah Sementara di kediaman mempelai wanita Erina Gudono berlangsung Prosesi upacara siraman Ibu Erina mengawali prosesi Upacara siraman Dilanjutkan dengan permaisurisri Sultan Hamung Kupu Wonos 10 Gusti Kanjeng Ratu Hemas Siraman Erina bernuansa hijau Ini nuansanya adalah hijau Apa ini namanya kayak gini Hijau yang mirip-mirip gini Nanti ada ganti baju juga Ada makna gitu Hijau kan lambang harapan Lambang kesuburan Mudah-mudahan harapan kedua mempelai ini Jika dukungan oleh Tuhan Subur punya keturunan yang soleh-solid Malam ini acara akan dilanjutkan Dengan Midoda Reni Calon pengantin pria, kaisang pengharap Dan keluarga akan datang Ke rumah calon mempelai perempuan Erina Gudono Tim Liputan Kompas TV Lebih lengkap memahami prosesi adat Jawa Pernikahan kaisang Erina Akan kita tanyakan ke pengamat budaya Universitas Gajah Mada Jarot Heru Santosa Selamat sore Mas Jarot Selamat sore Mas Iksan Mas Jarot, nanti malam kan ada prosesi Malam Midoda Reni Sebenarnya apa sih Midoda Reni itu dan maknanya apa? Ya, Midoda Reni itu dalam ada tradisi budaya Jawa Itu sebuah acara pranikah yang mungkin sudah ditunggu-tunggu Biasanya ini menjadi puncak sebelum acara ijab kobul gitu Mas Iksan Jadi ritual Midoda Reni ini dilakukan biasanya di calon mempelai perempuan Calon mempelai perempuan Kemudian dia berdiam diri di kamar Ditemani ibu dan kerabat-kerabat Khususnya biasanya kaum perempuan Sanak saudara begitu Sambil ya mungkin bersendagurau atau apa itu menantikan sampai puncak malamnya Malam Midoda Reni ini biasanya jam Ya dimulai jam 6 sore setelah mahlib itu sampai jam kosong-kosong gitu Mas Iksan Kalau nyantri itu apa Mas bedanya? Oh iya, nanti malam pada waktu Midoda Reni Mbak Erina ini nanti sekitar sore Itu biasanya seperti tadi disampaikan oleh Mas Wigong I.O itu Keluarga mempelai laki-laki khususnya nanti Mas Gesang itu akan hadir di kediaman Mbak Erina nanti malam Tetapi memang belum boleh bertemu Belum dipertemukan secara langsung Hanya Mas Gesang nanti hadir di keluarga Mbak Erina Itu nanti untuk semacam apa ya nyantri itu berguru ya Berguru kemudian nanti diberi nasihat-nasihat oleh keluarga Kalau biasanya oleh ayah sang mempelai perempuan begitu Atau yang dituakan dari keluarga mempelai perempuan Mempelai nasihat-nasihat tentang kehidupan, tentang pernikahan, tentang kehidupan-kehidupan yang nanti akan ditempuh selama pernikahan Atau besoknya akan melakukan pernikahan itu nanti apa yang akan dilakukan Itu nyantri, jadi itu termasuk salah satu metode belajar Belajar secara tradisional di Jawa atau mungkin juga di dalam adat budaya lain Mas Gesang Tapi nyantri itu antara kedua belah keluarga tidak mempertemukan kedua calon pengantin berarti Mas? Iya betul, mempertemukan dua keluarga Belum boleh nanti malam itu Mas Gesang bertemu dengan Mbak Erina itu belum boleh Kadang-kadang mengintip-intip gitu itu juga Ya itu hal yang kadang-kadang dalam hal praktisnya mungkin bisa dilakukan Tapi harusnya tidak boleh Nyantri itu bertemu calon pengantin laki-laki Sewan kepada keluarga pengantin perempuan dan minta nasihat-nasihat atau kecangan Itu intinya Mas Gesang Jadi belum boleh bertemu nanti belum boleh Ya Mas Jarod ini keluarga juga sampai berkonsultasi dengan Gusti Kanjeng Ratu Terkait dengan prosesi ini mungkin ada yang berbeda atau mungkin otentik sekali adat Jawanya Seperti apa Mas Jarod menilainya? Ya pernikahan itu bagi manusia itu merupakan salah satu siklus kehidupan yang penting Yaitu disamping lahir, mantan atau pernikahan dan mati Jadi tiga peristiwa dalam kehidupan manusia yang paling dihargai, paling diperingati begitu Mas Jadi saya kira keluarga Mbak Erina ini berkonsultasi dengan pihak Kraton sebagai pemangku adat budaya begitu Sudah tepat, sudah tepat dan supaya tidak salah Apalagi mungkin tempat ijabnya beli mereka berdua besok itu kan di salah satu tempat yang dianggap sakral juga oleh Kraton Kasutanan Yogyakarta Itu di salah satu kedatonnya yaitu di Ambarukmo Yaitu di Pendopo Ambarukmo itu kan satu tempat yang dalam adat budaya Kasutanan Yogyakarta itu tempat yang penting Jadi saya kira mungkin keluarga Mbak Erina ini juga cukup paham dengan konsekuensi budaya Konsekuensi yang akan ditemuhnya jadi sudah tepat berkonsultasi dengan pihak Kraton begitu Mas Iksan Oke Mas Jarot yang paling dekat kan nanti prosesi Midodare ini kan Nanti malam, momen penting atau nilai penting yang nanti bisa diambil oleh kedua mempelai itu apa? Ya kalau dari sisi dalam acara Midodare ini nanti malam dari sisi mempelai perempuan nanti malam itu benar-benar akan ditanting Ditanting itu ditanya sekali lagi apakah sudah mantap dinikahi oleh Mas Gesang gitu ya Atau ya nanti kalau misalnya tidak ada karena Mbak Erina mungkin bapaknya sudah tidak ada mungkin bisa kakaknya atau bisa sesepuh dari keluarga itu Yang paling afdol itu ya kakaknya ya nanti kita tunggu siapa yang nanti menanting Menanting itu menanyakan lebih dalam kepada Mbak Erina apakah sudah siap betul dalam minta Nah sebaliknya nanti Mbak Erina akan menjawab kalau sudah siap Dia akan siap dan juga akan meminta restu kepada orang tua, meminta maaf Karena kan nanti akan meninggalkan dalam tanda kutip keluarga untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Mas Gesang Sementara di mempelai laki-laki itu Mas Gesang itu nanti momennya juga cukup penting Karena dia nanti akan mendapat wajangan dan mendapat nasihat dan juga seperti mendapat izin yang paling puncak Untuk segera menikahi salah satu putri atau keluarga mempelai perempuan tersebut Terima kasih Mas Jarod sudah berbagi di Kompas Petang Terima kasih Jarod Heru Santosa pengamat budaya Universitas Gajah Mada sudah berbagi di Kompas Petang